Australia klaim sepihak wilayah Pulau Pasir NTT, pemerintah pusat diminta segera bersikap. Australia dan Indonesia jadi heboh terkait sengketa wilayah Pulau Pasir di Nusa Tenggara Timur. Hal ini menyusul masyarakat adat di NTT meminta Australia hengkang dari pulau tersebut. Kugatan bahkan telah diajukan ke pengadilan Australia oleh hiasan peduli Timur Barat YPTB. Terkait persoalan ini, pemerintah pusat lewat Kementerian Luar Negeri, Panglima TNI hingga Kementerian Sekretariat Negara diminta bersikap atas klaim Australia tersebut. Terutama kami harapkan Kementerian Sekretariat Negeri untuk segera menerbitkan izin prakarsa pembuatan peraturan Presiden tentang optimalisasi penyelesaian kasus montara sebagaimana telah diinstruksikan Presiden RI Joko Widodo pada Februari 2022. Kata Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI, Haris Pertama, dalam keterangannya Senin, Haris bahkan menyerukan para pemuda Indonesia untuk menggeruduk kedubes Australia di Jakarta atas klaim sepihak ini. Sebab menurutnya apa yang dilakukan Australia sama saja mencoreng kehormatan kedaulatan Indonesia. Kami pemuda Indonesia akan ke penggedubes Australia sampai mereka menarik segala aktivitas di kukusan Pulau Pasir dan meminta maaf kepada rakyat dan negara Indonesia, tegas dia. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pulau Pasir yang berjarak sekitar 120 km dari Pulau Rote NTT tersebut merupakan wilayah kedaulatan Indonesia yang dibuktikan dengan adanya makam para leluhur masyarakat Rote dan aneka ragam artefak. Terlebih kata dia, kukusan Pulau Pasir secara de facto merupakan tempat peristirahatan dan layan lokal sehabis melaut mencari tangkapan ikan. Kukusan Pulau Pasir yang diklaim Australia ini merupakan sikap tidak hormat pada bangsa Indonesia sebab jelas bahwa kukusan Pulau ini terbukti milik bangsa Indonesia dengan terdapat kuburan-kuburan para leluhur Rote dan bermacam artefak lainnya di kukusan Pulau Pasir, tutup Haris. Lagi, warga di Nusa Tenggara Timur meminta Australia angkat kaki dari Pulau Pasir yang terletak di selatan Pulau Rote. Pulau yang sering disebut sebagai batas selatan Indonesia sebenarnya masuk negara manakah Pulau Pasir itu? Adalah warga bernama Ferdita Noni yang meminta Australia hingkang dari Pulau Pasir. Berita soal perdebatan sengketa Pulau Pasir sudah ada sejak tahun lalu. Dilansir antara 15 November 2021, saat itu Ferdita merupakan Ketua Yayasan Peduli Timur Barat YPTB meminta Australia menunjukkan bukti kepemilikan yang sehat atas gugusan Pulau Pasir. Dia mengaku sudah lama mendesak Australia menunjukkan bukti kepemilikan pulau itu. Mereka hanya mengklaim bahwa itu milik mereka, padahal tidak ada bukti yang bisa mereka tunjukkan bahwa itu adalah milik mereka. Kata Ketua YPTB Ferdita Noni di Kupang Senin seperti dilansir antara. Ferdita tidak rela bila nelayan tradisional di Laut Timur diberantas kegiatannya di Pulau Pasir itu. Dia menjelaskan kapal nelayan tradisional di Laut Timur yang berukuran 5-15 groston GT dilarang mencari ikan gugusan Pulau Pasir. Hanya perahu layar saja yang boleh melintas di Pulau Pasir. Ingat bahwa dasar Laut Timur merupakan hak Indonesia dan air peserta ikan yang berenang merupakan milik Indonesia. Ujarnya saat itu. Setahun kemudian yakni Oktober 2022 ini, Ferdita kembali menyuarakan penyelesaian masalah Pulau Pasir ini. Dia kini berbicara sebagai pemegang mandat hak kulayat masyarakat adat Laut Timur. Kalau Australia tidak mau keluar dari gugusan Pulau Pasir, kami terpaksa membawa kasus tentang hak masyarakat adat kami ke pengadilan Commonwealth Australia di Canberra. Kata Ferdita seperti dilansir antara Sabtu kemarin. Pulau Pasir berjarah 120 km dari Pulau Rote NTT. Dia mengatakan Pulau Pasir adalah kepunyaan masyarakat adat, bukan milik Australia. Ferdita mengklaim ada kuburan para leluhur Rote di Pulau Pasir. Pulau itu juga sudah lama menjadi tempat terasit para nelayan yang mencari tripang dan ikan. Padahal kawasan tersebut adalah mutlak milik masyarakat adat Timur, Rote dan Alor, kata Ferdita. Namun, kata dia, Australia melakukan aktivitas pengeboran minyak bumi di kawasan itu. Klaim Australia didasarkan pada Nota Kesepahaman MOU Nelayan Indonesia dengan Australia tahun 1974. Terutama kami harapkan ke Mensesnek RI untuk segera menerbitkan izin prakarsa pembuatan peraturan Presiden tentang optimalisasi penyelesaian kasus montara sebagaimana telah diinstruksikan Presiden RI Joko Widodo pada Februari 2022. Kata Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI, Haris Pertama, dalam keterangannya Senin, Haris bahkan menyerukan para pemuda Indonesia untuk menggeruduk kedubas Australia di Jakarta atas klaim sepihak ini. Sebab menurutnya apa yang dilakukan Australia sama saja mencoreng kehormatan kedaulatan Indonesia. Kami pemuda Indonesia akan kepung kedubas Australia sampai mereka menarik segala aktivitas di kukusan Pulau Pasir. Dan meminta maaf kepada rakyat dan negara Indonesia, tegas dia. Lebih lanjut, ia bergaskan bahwa Pulau Pasir yang berjarak sekitar 120 km dari Pulau Rote NTT tersebut merupakan wilayah kedaulatan Indonesia yang dibuktikan dengan adanya makam para leluhur masyarakat Rote dan aneka ragam artefak. Terlebih kata dia, kukusan Pulau Pasir secara de facto merupakan tempat peristirahatan nelayan lokal sehabis melaut mencari tangkapan ikan. Kukusan Pulau Pasir yang diklaim Australia ini merupakan sikap tidak hormat pada bangsa Indonesia sebab jelas bahwa kukusan Pulau ini terbukti milik bangsa Indonesia dengan terdapat kuburan-kuburan para leluhur Rote dan bermacam artefak lainnya di kukusan Pulau Pasir, tutup Haris. Lagi, warga di Nusa Tenggara Timur meminta Australia angkat kaki dari Pulau Pasir yang terletak di selatan Pulau Rote. Pulau yang sering disebut sebagai batas selatan Indonesia sebenarnya masuk negara manakah Pulau Pasir itu? Adalah warga bernama Ferditanoni yang meminta Australia hingkan dari Pulau Pasir. Pulau Pasir Pulau Pasir Pulau Pasir